Intro Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazli Unity Channel Saudara-saudara sekalian ada kabar angin mula bertiup sekali lagi Menyatakan bahwa bakal ada 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang Pemimpin daripada Bersatu dan PAS bakal meninggalkan sokongan daripada Perikatan Nasional Dan mengalih sokongan kepada Anwar Ibrahim Ini semua tentang isu peruntukan Yang mana tidak ditangani dengan profesional oleh kepimpinan Perikatan Nasional Oleh sebab itulah, isu peruntukan bukanlah cerita dongeng Muhyiddin tunggu apa lagi? Takkanlah tunggu tinggal 5 orang kerat lagi dalam bersatu Baru mereka nak bertindak mahu membuat MOU dengan Anwar Ibrahim Tidak mustahil untuk bercakap demikian Kerana sebelum ini Orang kata mustahil akan ada beralih sokongan kepada Anwar Ibrahim Kerana ada akta untuk lompat parti Namun demikian, sudah ramai 5 orang sudah menyokong Anwar Ibrahim Dan dijangkakan akan ada lagi 5 yang akan menyokong Anwar Ibrahim tak lama lagi Ini semua telah didedahkan oleh seorang ahli parlimen yang telah menyokong Anwar Ibrahim sebelum ini Dan saya rasa Anda tahu siapa mereka Itu sebabnya tidak mustahil untuk kita nyatakan Tinggal 5 orang saja penyokong parti bersatu yang akan menyokong Perikatan Nasional Kalau ini berterusan Silap-silap hari bulan Penyokong pembesar Silap-silap hari bulan Pemimpin besar parti bersatu dan pemimpin besar parti pas juga Mungkin akan terlibat sama menyokong Datu Sri Anwar Ibrahim Apabila isu tentang peruntukan ini terus dibiarkan bermaharajalela Hanya kira-kira 2 minggu selepas ahli parlimen kolak angsar Iskandar Zulkarnain Abu Khalid Daripada bersatu mengumumkan sokongan kepada kepimpinan Anwar Ibrahim pada 12 Oktober lalu Kini seorang lagi wakil rakyat parti itu berbuat demikian Ahli parlimen labuan Suhaily Abdul Rahman telah pun menjadi pemimpin kedua yang menyokong Anwar Ibrahim Tidak jauh berbeza dengan Datu Sri Iskandar Beliau mengatakan alasan beliau menyokong Anwar Ibrahim Kerana isu peruntukan dan kesukaran memberi hidmat kepada rakyat Saudara bukan mudah untuk menanggung atau untuk menyelenggara Satu kawasan parlimen yang besar tanpa ada peruntukan yang cukup Peruntukan ada tapi tak diberi semua seperti ahli kerajaan Jadi sebab itulah dinasihatkan Perikatan Nasional segera menangani masalah tersebut Tapi itulah kata Anwar Ibrahim Berhentilah sombong, berhentilah angkuh, berhentilah ego Pergi berbincang dengan Fadila Yusuf, Timbalan Perdana Menteri Malaysia Untuk membincangkan hal peruntukan ini Tapi anda lihat ada pemimpin-pimpin Perikatan Nasional yang masih angkuh, sombong Dan seakan-akan masih tak mahu ambil serius tentang perkara ini Oleh sebab itu bagaimana saudara-saudara sekalian Menulih ke belakang keputusan ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang amat mengejutkan Yaitu sokongan lima ahli parlimen terhadap Anwar Ibrahim Ini karena sebelum ini telah pun diwar-warkan oleh beberapa orang penganalisis politik Pemerhati politik bahwa akan ada lagi sokongan kepada Anwar Ibrahim Tapi mereka ambil enteng, tak ambil berat Sambil lewat terhadap amaran tersebut Dalam tulisan-tulisan yang dibuat oleh beberapa penulis blog yang terkenal Seperti sabudin.com Mereka kata ada beberapa maklumat yang mereka peroleh sebelum itu Sebelum peralihan sokongan Suhaili daripada ahli parlimen Labuan Kerana beliau kata itu bukan lagi cerita dongeng Itu cerita benar-benar merupakan satu cerita realiti Dan hambatan yang pasti merusahkan ahli parlimen blok pembangkang ketika itu Dengan itu dinyatakan jika perikatan nasional terus keras hati degil untuk datang berbincang dengan kerajaan Dengan jelas menyebut bahwa ada lagi beberapa ahli parlimen lain akan mengambil langkah Seperti lima orang ahli parlimen yang sudah menyokong Anwar Ibrahim Jadi jika para penganalisis politik Para pemerhati politik pun mampu mendapatkan maklumat sesulit itu Bagaimana mungkin pemimpin bersatu dan perikatan nasional pula tak tahu apa-apa Oleh sebab itulah dalam hal demikian Berikutan perikatan nasional semakin hari semakin keberatan Degil dan keras hati untuk berbincang dengan Anwar Ibrahim Bagi membincangkan soal peruntukan yang telah disediakan oleh kerajaan ini Tanpa syarat kata Anwar Ibrahim Maka tindakan dua ahli parlimen yang Lima ahli parlimen yang telah menyokong Anwar Ibrahim Tidak lain adalah salah Muhyiddin sendiri Kata Sabudin.com Ini kerana tindakan mereka yang seakan-akan tidak serius Tidak ternampak terlepas pandang tentang isu peruntukan Yang bukan lagi cerita dongeng Selaku penelusi perikatan nasional Dan ketua blok pembangkang Muhyiddin harus membuang ego dan keras hatinya untuk gabungan itu Datang berbincang dengan kerajaan Demi kepentingan rakyat Beliau wajar mencentehi Anwar Ibrahim Ketika mengetuai Pakat Menharapan Menjadi ketua pembangkang Telah menganggap sanggup datang bertemu Perdana Menteri pada waktu itu Yaitu Ismail Sabriakum Sehingga terujudnya MOU antara kerajaan dan pembangkang Jangan pula kata mereka tak tahu Jangan pula kata Muhyiddin tak tahu bagaimana caranya Kerana pada waktu itu Muhyiddin adalah salah seorang daripada pemimpin dalam Kerajaan Perikatan Nasional Barisan Nasional pada waktu era Ismail Sabriakum Ia kemudiannya disusuli dengan semua ahli parlimen pembangkang Akhirnya diberikan peruntukan tahunan bagi kawasan masing-masing Jika Muhyiddin rasa malu cukup atas kapasitinya Sebagai ketua blok pembangkang Untuk beliau membuat kenyataan media saja Berkenan dengannya dan kemudian biarlah Hamzah Zainuddin selaku ketua pembangkang Mengadakan perbincangan dengan Fadilah Yusuf Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang telah diberi tugas oleh Anwar Ibrahim Untuk menyelesaikan perkara tersebut Malah Anwar juga pernah menyebut Hari ini selesai perbincangan dengan Fadilah Esok peruntukan akan segera disalurkan Maka tunggu apa lagi? Muhyiddin nak tunggu apa lagi? Takkan nak tunggu sudah sampai barai Barulah nak bertindak Jangan sampai nasi sudah menjadi bubur Lagipula seberang usaha untuk menebuk atap Dan menjatuhkan kerajaan sudah jadi perkara mustahil sekarang ini Melainkan kena tunggu ketibaan PRU-16 saja untuk berbuat demikian Namun kenapa masih mau diseksa ahli-ahli parlimen dengan kesengsaraan 4 tahun lagi Menjalankan kewajipan tanpa peruntukan Atau Muhyiddin tak kisah melihat lebih ramai lagi ahli parlimen perikatan nasional bertindak seperti Kuala Kangsar dan Labuan selepas ini? Sekian belum untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Tekan butang subscribe Malaysia kita punya Kita jika sama-sama cintai Malaysia ku Bye-bye Terima kasih telah menonton